Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian bertemu kembali dengan saya dokter Ian Hari ini kita masih membahas terkait dengan obesitas Sudah beberapa sesi ini terkait obesitas Nah sekarang khusus yang berkaitan dengan maaf bidang saya Yaitu adakah kaitan obesitas dengan kehamilan Sahabat sekalian di dalam perjalanan hidup seorang wanita Fase-fase ketika sedang hamil adalah fase khusus Khusus dalam arti apa? Fase di mana kita, kami-kami sebagai dokter ahli kandungan itu Yang harus memposisikan bahwa seorang wanita itu harus dijaga Kenapa? Di dalam filosofinya bahwa kehamilan adalah suatu anugrah Anugrah dari yang di atas sehingga harus dijaga keberlangsungannya Nah ternyata obesitas kegemukan itu berpengaruh terhadap kehamilan Apakah pengaruhnya besar? Jawabannya ya Di dalam diskusi dengan sejawat saya Seorang ahli fito maternal Jadi dokter kandungan yang khusus mendalami tentang kehamilan Menyatakan bahwa ketika seorang wanita hamil Dan dalam kondisi overweight apalagi obesitas Itu langsung masuk pada kelompok high risk pregnancy Kehamilan risiko tinggi Nah pengelompokan ini harus dilihat sebagai justru sesuatu yang baik Kenapa baik? Ketika kita mengelompokkan seseorang Di dalam kelompok yang memang harus diperhatikan secara khusus Berarti kita memberikan perhatian khusus Agar apa? Agar tidak terjadi penyulit-penyulit yang bisa berkembang selama kehamilan Sahabat sekalian Hal-hal apa yang bisa berkaitan Atau bisa terjadi Atau di mana obesitas ini mempunyai efek yang tidak baik dalam kehamilan? Saya akan mengurutkan Menyampaikan tapi tidak selalu urut yang prioritas Yang terjadi pada hamil dengan kegemukan Yang pertama adalah Pada pasien dengan obesitas dalam kehamilan Meningkatkan risiko terjadinya hipertensi Tekanan darah tinggi Padahal pada saat hamil Seorang wanita yang ada hipertensi Itu bisa berkembang menjadi hipertensi yang superimpose Preeklampsia Preeklampsia kita ketahui seperti Istilahnya kayak keracunan kehamilan Di mana tensinya tinggi Maaf kakinya pengka Ada protein di urinnya Dan kalau sampai eklampsia Maaf bisa sampai kejang dan sebagainya Nah ini risiko pertama Jadi ada risiko dalam kehamilannya Menjadi hipertensi Dan sebagian akan berkembang menjadi preeklampsia Yang kedua adalah Bahwa akan ada risiko Terjadi gangguan toleransi glukosa Artinya apa? Ini adalah langkah awal Kemungkinan terjadi diabetes melitus Kencing manis Kencing manis pada kehamilan itu Ada dua kelompok besar Yang kencing manis memang sejak awal Sebelum kehamilan Atau ada yang memang kencing manis selama kehamilan Namanya gestasional diabetes melitus Nah gestasional diabetes melitus ini Terkait dengan seseorang yang kelebihan berat badan Dan hamil dengan diabetes melitus itu Banyak risikonya Dan risikonya bisa pada ibunya Pada bayinya Bahkan juga risiko Misalnya pada saat persalinannya dan sebagainya Karena bayinya bisa besar dan sebagainya Nah yang lain lagi adalah Pada seseorang dengan overweight Kelebihan berat badan dan hamil Adalah salah satu yang kita sering ketemukan adalah Maaf ini sisi lain Misalnya seseorang harus dilakukan operasi Seksio cesarea pada persalinannya Itu menambahkan sedikit risiko Kenapa? Pada orang yang obesitas atau overweight Akses atau saat melakukan operasi itu Lumayan lebih berisiko Karena aksesnya kurang gampang dilakukan Ketika kita melakukan insisi Atau irisan pada dinding abdomen dan sebagainya Artinya pada seseorang dengan obesitas Tertambahkan suatu risiko Kemungkinan ada kesulitan selama operasi Walaupun tentunya seorang ahli Pasti sudah mengantisipasi Biar operasi itu menjadi standar Secara keamanannya Hal lain lagi yang bisa terjadi Pada seorang wanita yang hamil Dan dalam kondisi overweight atau obesitas adalah Bisa terjadi pada gangguan pada kehamilan awal Misalnya risiko terjadi miscarriage Atau keguran itu lebih tinggi Dan juga Misalnya juga bisa terjadi Gangguan pertumbuhan janin Pada trimester-trimester selanjutnya Demikian sahabat Hari ini kita bahas Kaitan antara Risiko yang meningkat terjadinya Berbagai hal yang tidak baik Dalam bidang kesehatan Pada seorang wanita yang sedang hamil Dan kelebihan berat badan Semoga seri ini memberikan manfaat Dan pemahaman yang lebih baik Silahkan adukan pertanyaan atau diskusi Nanti kita bahas pada sesi asmi Demikian Take care Stay healthy See you tomorrow Mari dukung channel ini Dengan memberikan like, share, comment, and subscribe